Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel teropong pengetahuan Baik kali ini teropong pengetahuan akan membahas tentang Cara mengaktifkan dan merubah kuota edukasi dosen menjadi kuota otomat Nah, kuota edukasi dosen ini sangat besar sekali ya teman-teman Yaitu sebesar 33 Yang dimana ini bisa kita gunakan buat aplikasi ruang guru Kemudian skill akademi Nah, ini juga kuota ini bisa kita ubah menjadi kuota utama Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita ikutin tutorial sebagai berikut ini Yang pertama kali sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Alangkah baiknya teman-teman untuk klik subscribe terlebih dahulu Agar kita masih sama-sama untuk belajar dan berkembang bersama teropong pengetahuan Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah Kita masuk ke dalam playstore Kemudian kita search Kita cari aplikasi MyM3 Nah, kemudian kita klik Kemudian nanti kita install Kita install terlebih dahulu Tunggu beberapa menit Jika sudah, langsung kita buka Open Nah, di sini kan ada beberapa menu Ya, teman-teman bisa teman-teman lihat Ada beberapa yang nanti akan kalian pilih Kita masuk ke menu beli Kita gulir ke beli Nah, ini ada beberapa pilihan Ada internet Kemudian ada belajar di rumah gratis kuota 30GB Nah, belajar di rumah gratis kuota 30GB ini yang akan kita gunakan Kita klik Kita klik Kemudian kita pilih beli Nah, ini ada keterangan bahwa kuotanya sebesar 30GB Prioritas aktifnya yaitu selama 30 hari Kemudian untuk informasi ya teman-teman Akses gratis ke aplikasi belajar favorit seperti ruang guru, zenu, squipper, sekolah mood, dan rumah belajar Akses gratis untuk kuliah online di lebih dari 60 portal Universitas Indonesia Tidak berlaku perpanjangan otomatis Prioritas promo hingga 31 Mei 2020 Nah, sekarang sudah tanggal 30 Silahkan kalian yang ingin merubah kuota edukasi ini menjadi kuota flash utama Langsung saja ya teman-teman Kemudian kamu hanya bisa mengaktifkan paket ini sebulan sekali selama prioritas program Maksudnya adalah ketika paket kuota 30GB ini sudah habis dalam waktu misalnya kurang dari 1 bulan Maka teman-teman silahkan menunggu sampai waktu lebih dari 1 bulan Baru bisa diaktifkan Kemudian kita klik beli sekarang Kita pilih saja yang saldo Nah, kita pilih Kemudian kita klik bayar Nah, transaksi sedang berlangsung Transaksi membelian paket kuotamu belajar dan rumah Gratis kuota 30GB untuk nomor bla 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 Nah, silahkan nanti Teman-teman langsung lihat Nah, ini ada Yang masuk ya pesan Coba bisa kita cek Lebih dahulu pesannya Nah, nanti setelah ini Setelah kuotanya sudah Paket edukasi sudah masuk ya teman-teman Ini bisa kita lihat lagi Kota internet aktif setaku 30 hari Cek kota aplikasi sama entry Nah, kita langsung masuk ke Playstore Lalu kita pilih untuk Download PC Pond Pro Nah, PC Pond Pro ini sebagai alat atau media Agar apa? Agar supaya nanti Kita bisa Mengaktifkan kuota flash utama kita Nah, langsung saja ya teman-teman Langsung kita buka Aplikasi PC Pond Pro-nya PC Pond Pro Nah, ini ada Kemudian kita Open Karena saya sudah mendownload ya teman-teman Silahkan Bagi kalian yang belum mendownload Silahkan download terlebih dahulu Setelah itu langsung kita klik Open Nah, ini kan ada beberapa menu pilihan ya teman-teman Nah, kita bisa pilih more efficient Kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Inggris Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia Pilih opsi lanjutan Ini more efficient Kemudian Nah, ini ada beberapa pilihan Kita silahkan pilih Custom HTTP Headers Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Header HTTP Custom Dimana ini fungsinya adalah Untuk mengkonfigurasi header HTTP Custom tambahan untuk permintaan proxy Kita pilih klik Kita Akan merubah header Nomor 1 Yaitu Diubah X Min Online Min Host Nah, kemudian di bawahnya Ini ada Yang harus kita ubah lagi HTTP Ttps Titik 2 Garis miring Garis miring Ruangguru.com Di ok Kemudian di header 2 nya Kita ubah jadi Xmin Online Host Kemudian Kita masuk lagi Bimble Kita akan klik Bimble . Ruangguru.com Oke Kemudian Untuk header 3 nya Xmin Online Min Host Nah, ini kita tambah Nilainya www.wipper.com .wipper.com Live Setelah menyetel Settingan PC phone pro Anda juga Dianjurkan untuk Menyetting APN Indosat Supaya Koneksi Internet Menjadi Stabil Nah Kita Setting terlebih dahulu ya Teman-teman Untuk APN Indosat nya Kita masuk ke bagian Pengaturan terlebih dahulu Kemudian Kita masuk ke Dual SIM And Mobile Network Kartu SIM Dan jaringan Cellular Nah Setelah itu Kita Pilih SIM Mana Yang Menggunakan Kartu Indosat Orade Kebetulan Disini Saya menggunakan SIM 1 Nah Setelah itu Kita Pilih Access Point Name Nah Ini kan ada Indosat SNS Sama Indosat APN Indokasi Nah Kenapa Kalau misalnya Dari teman-teman Belum Dibuat Silahkan Nanti Kita pilih Tambah Kemudian Kita pilih Nah Ini untuk Settingan nya Bisa Kalian lihat Untuk Namanya APN Indokasi Kemudian APN nya GPRS5 Titik Vibnet .hr Proxy nya 10.19 19.19 19.19 Untuk Port nya 8080 Pesan Lamp nya Indosat Password nya Silahkan Kalian Bisa Menentukannya Sendiri Kemudian Server nya 8.8.8.8.8 MFC nya Kosong MS Proxy nya Kosong Juga MS Port nya Juga kosong MCC nya 5.10 MNC nya 0.1 Authentication Tab Not Set Append Tab Default Append Protocol IPv4 Append Roaming Protocol IPv4 Nah Ini Bisa Kalian Lihat Ya Teman Teman Karena Supaya Untuk Mempersingkat Waktu Saja Kalian Post terlebih dahulu Baru Nanti Setelah Itu Baru Kalian Save Save Nah Kita Kembali Lagi Masuk Ke PC Phone Pro Nah Setelah PC Phone Pro Kita Kembali Setelah Itu Nanti Langsung Saja Kita Klik Stock Nah Tunggu Beberapa Saat Nanti PC Phone Pro Akan Menyala Sesuai Dengan Smartphone Anda Masing-masing Nah Ini Bisa Kalian Lihat Ya Teman Teman Ini Untuk IP Address Dari PC Phone Pro Kita Nah Coba Nanti Kita Cek Kita Lihat Coba Kita Klik Google Google Lihat Ya Bahwa Ini Kita Sudah Masuk Ke Halamannya Google Coba Kita Klik Google Nah Kita Klik Youtube Nah Kemudian Kita Klik Nah Bisa Ya Teman-teman Bisa Terlihat Ya Bahwa Kita Sudah Masuk Ke Internet Kota Slash Utama Ya Baik Teman-teman Jika Kalian Suka Dengan Video Kami Silahkan Untuk Klik Like Kemudian Share Ke Teman-teman Yang Membutuhkan Kemudian Kita Klik Subscribe Untuk Mendukung Channel Terima Kasih Teman-teman Terima Suka Terima kasih.